Assalamualaikum Ustaz, penanya-pertanya bagaimana hukumnya jika ada seorang lelaki yang mencet wanita yang bukan makhram dengan tujuan meminta nomor wali si wanita tersebut untuk ta'aruf, jadi si lelaki ini hanya mencet sekali itu saja tanpa berlebih-lebihan sebelum mereka halal, Ustaz. Silahkan Ustaz. Baik, ikhwati fillahirrahmanirrahimahumullah tentang pembicaraan antara laki-laki dan wanita pada asalnya laki-laki dan wanita itu diperbolehkan untuk berkomunikasi selama komunikasinya itu bukan pada hal-hal yang mengarah pada permasalahan ranjang. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ketika menyebutkan tentang ummahatul mu'minin. Allah SWT berfirman Lastunna ka'ahadim minan nisa'i ini taqaytun Kalian wahai para ummahatul mu'minin, para istirahat nabi tidak seperti wanita pada umumnya jika kalian itu bertakwa kepada Allah SWT Maka Janganlah kalian merendahkan ucapan-ucapan kalian sehingga muncul penyakit orang yang memiliki penyakit di hatinya Kemudian Allah SWT berfirman pada ayat, pada potongan, pada bagian setelahnya Dan berbicara dengan manusia, dengan perbicaraan yang mulia Yang menjadi penegasan dalam ayat yang mulia tadi Ketika menyebutkan tentang ummahatul mu'minin Allah SWT ketika mengingatkan para istir-istir nabi Agar mereka tidak melunakan pembicaraan mereka Sehingga orang itu merasa ada harapannya Sehingga muncul syahwatnya Allah tidak katakan diamlah kalian wahai para istir-istir nabi Tapi Allah mengatakan Dan katakanlah ucapan-ucapan yang mulia Artinya ini menunjukkan bahwa pada asalnya Ucapan wanita kepada laki-laki ini diperbolehkan Yang tidak boleh adalah ketika ucapan itu Terlalu berlebihan dan mengarah kepada permasalahan-permasalahan ranjang Sehingga ketika misalnya ada seorang yang mengirim chat kepada wanita Dan itu sifatnya umum Dia tanya misalnya berapa nomor orang tuanya Berapa dimana nomor berapa rumahnya Dan semisalnya maka ini diperbolehkan Tapi ini hanya pembicaraan yang biasa Ketika itu dijadikan rutinitas Apalagi sampai mendalam-mendalam Maka kita khawatir syaitan akan bermain di sana Sehingga terjuruh muslah pada hal-hal yang tidak diinginkan Jadi kembali lagi bahwa pada asalnya itu diperbolehkan Dan selama tidak sampai pada pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada ranjang Meskipun ketika bisa dihindari Pembicaraan dengan wanita Maka itu jauh lebih utama untuk menjaga hati kita Wallahu ta'ala alam Selamat menikmati